Kampung Sektan Jilid 16. Met orang tua kurus kering ditujukan kepada Casey Kim Kong dengan perasaan bimbang, sedang mulutnya menjawab pertanyaan Tok Heng Tai Hiap, ucapan T.I. Hiap benar, aku yang rendah ini memang benar adalah orang kepercayaan Beng Cu kita yang lama, Tok Heng Tai Hiap batuk-batuk sebentar, ia berkata, aku duga saudara ada membawa tugas, Beng Cu kita yang lama T.L.H. kalah di itangan it. J.W. Kiam, dan aku yang rendah ini adalah orang kepercayaannya, sudah terus hamba berusaha untuk membalas dendam kata-katanya itu diucapkan demikian mantap dan tegas benar-benar mengejutkan Hong Hei Hong. Ia merasa bersyukur bahwa dengan secara kebetulan mengetahui rahasia besar itu, ia telah bertekad hendak membuka-membuka kedok orang tua itu di hadapan it. J.W. Kiam, suara bentakan keras yang keluarnya mendadak, telah memutuskan lamunannya. Saat itu metu K.I. S.I. Kim Kong ditujukan kepada diri seorang jago muda, kemudian bertanya sambil tertawa dingin, kau datang dari mana S.I.O. S.I. datang dari paksan anak murid C.I. S.I. Yang kau, jawab jago muda itu. Oh bagus anak didikan C.I. S.I. Yang kau tidak akan kalah dengan murid-murid jago kenamaan kata K.I. S.I. Kim Kong. Ia agaknya sudah hilang rasa curiganya, perlahan-lahan mengalihkan perhatiannya ke arah lain orang, tetapi kemudian ia seperti teringat apa-apa, pandangan matanya ditujukan lagi kepada jago muda itu dan katanya, C.I. S.I. S.I. K.I. S.I. K.I. selamanya menaati janjinya sendiri, jauh sebelum diadakan pertemuan ini sudah diberitahukan, mengapa tidak tampak mereka berdua yang datang sendiri suhu berdua karena ada urusan penting, sedang melakukan perjalanan keluar kota, sehingga tidak bisa hadir sendiri. Oleh karena itu, maka suhu telah mengutus S.I. 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 S. S Untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan harap kau tunggu sebentar, aku akan suruh orang mengadakan penyelidikan, tangannya menggapai, dua lelaki bertubuh tegap bangkit dan lari menuju ke depan. Ho Hei Hang memperhatikan keadaan jago muda itu, di wajahnya yang putih bersih terlintaes suatu kekhawatiran, Ho Hei Hang tanya-tanya kepada diri sendiri, apakah ia mengaku aku saja ia merasa bahwa matukai si kim kong kini ditujukan kepadanya, Ho Hei Hang terperanjat. Dalam keadaan gelisah, teiba-tiba mendapat suatu akal, ia buru-buru menepuk bahu lelaki ceriwis dan berkata padanya sambil tertawa, Nona dalam pelukanmu ini sangat cantik, dengan saudara merupakan pasangan yang setimpal benar lelaki ceriwis itu semula agak kaget, tapi setelah mendengar ucapan Ho Hei Hang yang memuji padanya demikian rupa dalam hati merasa sangat girang, maka ia juga teidak marah, bahkan menyahutnya sambil tertawa, mana saudara te lalu memuji, dengan wajah tidak berubah Ho Hei Hang berkata sambil tertawa, dari bentuk badan dan pandangan saudara, jelas saudara memiliki kepandaian sangat tinggi. Jikalau saudara tidak keberatan bagaimana kalau kita mengikat petali persahabatan, laki-laki ceriwis itu paling senang disanyi orang, maka ketika mendengar ucapan Ho Hei Hang yang memuji padanya setinggi langit, hatinya sangat gembira. Ia segera balas menanya, berapa usiamu tahun ini 25 tahun jawabnya. Wajah saudara masih seperti sangat muda sekali, tak disangka sudah berusia 25 tahun. Dari sini membuktikan bahwa saudara pandai menjaga deiri, sesungguhnya merupakan suatu bakat yang sangat baik. Aku lebih tua beberapa tahun, baiklah aku panggil kau lote saja Ho Hei Hang harus berbahasakan to aku dengan seorang yang tidak disukainya, dalam hati ia merasa jemuh. Tetapi keadaan mendesak, terpaksa pura-pura berlaku gembira. Jika saudara tidak anggap rendah diri sia ote maka sia ote akan panggil anda to aku lote jangan merendahkan diri, pepatah ada kata, empat penjuru lotan, semua adalah saudara. Mengapa aku harus anggap rendah dirimu Ho Hei Hang pura-pura berlaku girang, berkata sambil menganggukkan kepala, to aku sangat ramah, sia ote sangat menyesal baru hari ini bertemu dengan to aku, menggunakan kesempatan itu, matanya melirik Kai Si Kim Kong, benar saja pandangan matanya sudah beralih kepada orang lain. Karena Kai Si Kim Kong sudah tidak mencurigai dirinya, Ho Hei Hang kini tidak dibanyak bicara lagi dengannya. Tapi laki-laki ceriwis itu juga tidak perhatikan perubahan sikap Ho Hei Hang irtu, ia juga ingin mendapat banyak waktu untuk menikmati kecantikan gadis baju ulu. Wajah cantik jelita itu saja waktu pernah membuatnya mabuk. Kini ia mendapat kesempatan menikmatinya sepuas-puasnya, mengapa tidak puas? Sementara itu, orang berkerudung tiba-tiba membuka mulut lagi, orang-orang ini benar-benar seperti rombongan kaledai bodoh, apa gunanya debat demikian sengit hektometer suaranya itu diucapkan sangat nyaring agaknya disengaja supaya semua orang mendengarkan. Tetapi ketika semua mabuk berpaling ke arahnya, orang itu dengan tergesa-gesa sudah angkat kaki. Seorang di antara para hadirin loncat bangun dan berseru padanya, kurang ajar, kau benar-benar terlalu menghina, jangan lari, nanti ku hajar kau. Tetapi, perbuatan orang itu segera dicegah oleh Tok Heng Tai Hiap. Ia berkata sambil menggoyangkan tangannya, saudara jangan gegabah biarlah pergi. Casey Kim Kong menggumam sendiri tak mungkin kau tidak unjukkan muka he. Tangannya menggapai, dua laki-laki segera lari menghampiri. Casey Kim Kong berkata kepada dua laki-laki TUA itu, lekas tanyakan kepada orang tua yang menerima tanda masuk, tanyakan padanya senjata apa yang dibawa oleh orang berkerudung tadi, dua laki-laki itu berlalu, sebentar kemudian mereka sudah kembali memberi laporan, lo ya, senjata yang dibawa oleh orang itu tadi adalah sebilah pedang pusaka mendengar laporan itu. Casey Kim Kong membelalakan matanya, katanya kepada diri sendiri, apakah dia itu T.E. Soan Ong To Bugo ucapannya yang cukup terang itu, menarik perhatian semua hadirin, satu di antara memperdengarkan suaranya, pasti dia. Meskipun dia tadi bicara dengan suara yang dibikin-bikin, tetapi aksennya masih belum berubah, Ho He Hong pikir ucapan orang itu memang beralasan, sebab T.E. Soan Hong pernah bertempur dengannya, maka memetak keadaannya. Teringat diri T.E. Soan Hong, pikiran melayang ke tempat jauh, mengapa pasukan angin puyuh selalu berlaku sabar dan mengalah saja terhadapnya mengapa gadis baju ungu yang tahu siapa sebenarnya orang itu tidak mau memberitahukan padanya. Bahkan mengatakan ada hubungan dengannya, hubungan apakah sebetulnya? Ia terus memikirkan soal itu, tetapi selalu tidak menemukan jawabannya. Sebab ia sendiri memang tidak kenal dengannya, bagaimana dapat memecahkan persoalan itu? Pada saat itu, dia laki-laki lari mendatangi dengan napas tersengal-sengal, sebelum orangnya sampai, suaranya yang keras sudah terdengar lebih dahulu, jangan lepaskan bocah itu tadi dia adalah matematu jago muda itu agaknya mendapati firasat tidak baik, dengan mengeluarkan suara bent akan keras, ia bertindak lebih dulu, dua tangannya bergerak, menyerang orang-orang di sekitarnya. Wajah semua hadirin berubah seketika, orang-orang yang duduk dekat dengannya, karena tidak menduga terjadinya tindakan jago muda itu, banyak yang jatuh oleh serangan yang dilancarkan oleh jago muda itu, sedang ia sendiri menggunakan kesempatan kalut itu, sudah melarikan diri. Dalam keadaan marah, Kai Se-e Kim Kong, memerintahkan anak buahnya mengejar. Ho He-hang mendadak terbuka pikirannya, ia anggap itu adalah kesempatan yang paling baik untuk melarikan diri. Sampil membentak, bocah, jangan lari, ia mengerahkan ilmunya lari pesat, mengejar jago muda tadi. Beberapa anak buah Kai Se-e Kim Kong yang bergerak duluan, pada akhirnya ternyata ketinggalan semua oleh Ho He-hang. Ilmu lari pesat Ho He-hang masih jauh di atas jago muda itu, maka beberapa saat kemudian, tinggal. Terpisah sejarah lima tombak saja. Sementara itu hatinya berpikir, kalau aku lari sendiri tanpa perdulikan cucunya, bagaimana aku harus menjawab kepada Yit Jehwik yang hal ini menyulitkan kedudukannya pada saat itu. Ia dengan jago muda itu terpisah semakin dekat, dari lima teombak, pelahan menjadi empat tiga dua dan akhirnya hanya tinggal kurang satu tombak. Asal ia mau mengeluarkan serangan dengan kekuatan tenaga dalam jago muda itu pasti terluka. Anak buah Casey Kim Kong yang berada di belakangnya semua berkawak-kawak supaya ia lekas menangkapnya. Ketika melalui jalan tikungan Ho He-hang sengaja memperlambat larinya tetapi kemudian terus mengejar lagi hingga jarak yang sama. Dalam keadaan demikian ia diam-diam sesalkan kepandaya ilmu lari pesat jago muda itu, yang kurang mahir sehingga menempatkan dirinya dalam kedudukan sulit. Sebuah sungai selebar kira-kira enam tombak telah terbentang di hadapan jago muda itu mengeluh dan meranggap. Ho He-hang dapat mendengar dengan tegas suara keluhan jago muda itu dalam keadaan demikian, kembali ia mendapatkan satu akal. Ia mengerahkan seluruh kekuatan tenaga dalamnya kepada kedua tangannya, kemudian mendorongnya sambil berseru, pergi kau, jago muda itu punggungnya terdorong, dengan mengeluarkan jeritan keras, badannya melayang ke tengah udara. Tetapi kemudian ketika ia melayang turun ke seberang sungai dalam keadaan selamat, ia baru mengerti bahwa Ho He-hang tidak melakukan serangan sesungguhnya, melainkan menolong jiwanya. Sebagai seorang cerdik, jago muda itu juga lantas berpura-pura memandang marah kepada Ho He-hang, kemudian tanpa berkata apa-apa, lantaes mengundurkan diri. Rombongan yang mengejar akhirnya tiba di tempat itu, tetapi mereka yakin tidak mampu menyeberangi sungai itu, terpaksa membiarkan jago muda itu pergi. Salah satu di antara orang-orang itu menyesalkan Ho He-hang, katanya, benarkah saudara membiarkan ia kabur? Jangan khawatir ia telah terkena pukulan tanganku, dalam tubuhnya sudah terluka. Sekalipun ia sekarang bisa lolos dari teangan kita, tetapi juga tidak mungkin lolos dari teangan maut, hehehe jawab Ho He-hang. Salah seorang setelah melihat tegas muka Ho He-hang mendadak berseru, eh, kau Ho He-hang ketika mendengar suara teguran itu, menyapu wajahnya sejenak kemudian berkata, oh, kiranya Cik Sengkul Ai He-hang, sudah lama kita tidak bertemu. Sementara itu ia sudah mengambil keputusan karena Cik Sengkul Ai He-hang sudah membuka kedoknya, pasti menimbulkan bahaya bagi dirinya. Maka ia harus bertindak lebih dulu. Sebelum Cik Sengkul Ai He-hang membuka mulut, sudah diserang lebih dulu. Cik Sengkul Ai He-hang tidak keburu menangkis atau mengelak, hingga serangan itu mengenainya dengan telak. Seketika itu juga Cik Sengkul Ai He-hang rubuh, tak bisa bangun lagi. Dahulu sewaktu Ho He-hang baru turun gunung, Cik Sengkul Ai He-hang sudah tidak sanggup melawan, apalagi kini setelah Ho He-hang mendapat bantuan tenaga dalam si kakek penjinak Garuda. Setelah berhasil merubuhkan Cik Sengkul Ai He-hang, Ho He-hang tidak tinggal diam, dua tangannya bergerak berbareng, menyerang dua orang yang lain. Satu di antaranya, yang agak lemah, seketika itu juga terpukul mundur, dan yang satu lagi terpental dan kecebur dalam sungai. Satu yang terpukul mundur tadi masih berusaha hendak melarikan diri tetapi berhasil ditangkap kembali oleh Ho He-hang dan dilemparkan ke dalam sungai. Sekaligus ia membinasakan tiga orang, dalam hati merasa teidak enak, tetapi kalau mengingat bahwa orang-orang itu biasanya suka memeras rakyat dan melakukan kejahatan, ia bisa merasa senang. Tiba-tiba sesosok bayangan orang muncul dari dalam rimba dan berkata padanya sambil tertawa dingin, sungguh hebat, kau anak muda. Ho He-hang terkejut, ketika ia berpaling hawa amarahnya meluap, katanya dengan nada suara gusar. Apakah tuan masih ingin merasakan pedang terbangku? Sungguh te aku sangka pandangan matamu demikian tajam, sehingga dapat mengenali diriku, kata orang itu, yang bukan lain daripada orang berkerudung yang sangat misterius. Bukan cuma aku saja yang mengenali, tetapi Casey Kim Kong dan lain-lainnya juga sudah tahu siapa adanya kau. Benarkah ucapanmu ini walaupun kau menggunakan kain untuk menutupi mukamu, merubah aksen suaramu, tetapi senjata yang kau teinggalkan ta dapat mengelab dobi match mereka. Begitupun baik, sekalipun Casey Kim Kong telah mengetahui diriku, ia juga tidak berani berbuat apa-apa terhadap aku. Katanya sambil tertawa dingin, Anak muda, kau jangan merasa bangga dulu, ketahuilah olahmu aku sudah mengetahui dirimu, hanya kawanan kantong nasi itu saja yang berhasil kau kukelabui. Hai, dengan memandangmu Kakit Jehwi Kiam, aku tidak akan membuka kedokmu di hadapan mereka, biarlah kau bisa pulang dalam keadaan hidup. Coba kau pikir sendiri, apabila aku membuka kedokmu di hadapan mereka, apakah kau kira saat ini kau masih bisa hidup kalau kau merasa menyesal tadi tidak membuka kedokku, sekarang saja kau umumkan kepada mereka, juga masih keburu anak muda, kau ternyata juga pandai omong besar, tidak kecewa kau menjadi si anak It Jehwi Kiam. Kalau kau masih berani menghina sembarangan terhadap dia orang tua, jangan sesalkan aku berlaku kurang sopan terhadapmu. Kau pulanglah beritahukan kepada It Jehwi Kiam, suruh dia lekas menyelitiki di mana anakku, jikalau tidak, aku akan mencari balas sakit hatiku yang sudah ku pendam berapa tahun, sinar masanya yang tajam menatap wajah Ho Hei Hang. Entah apa sebabnya, matanya mendadak berkaca-kaca. Ho Hei Hang masih berada dalam kesan keheranan tetapi orang itu sudah berlalu dan sebentar sudah menghilang ke dalam rimba. Ia lalu bertanya-tanya kepada diri sendiri, apakah It Jehwi Kiam merampas anaknya? Tetapi orang tua itu bukan seorang macam itu. Namun dari ucapan Te E Soan Hang jelas mengandung maksud demikian. Heran, ia balik kembali ke depan kelenteng, kabut tipis yang meliputi gunung, jauh di depan matanya, terhadap sinar ungu, sehingga memberikan suatu pemandangan yang indah. Pemandangan aneh itu juga dilihat oleh semua hadiri dalam pertemuan itu, hingga mereka sudah lupa tugasnya, semua mati diarahkan ke arah gunung. Ho Hei Hang diam-diam tergerak untuk pemandangan alam yang aneh itu, mengalihkan perhatian orang banyak jikalau Te Ida entah bagaimana ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tiba-tiba K.I.S.I. Kim Kong berkata kepada diri sendiri, oh, arah itu adalah harah gunung Set Giam San kabarnya di waktu belakangan ini, sering tampak sinar magis, semula aku anggap desas-desus saja, tak ku sangka ternyata benar, kata-katanya itu juga didengar oleh Ho Hei Hang, ia segera teringat kepada diri delapan anggota angin puyuh, apakah mereka berhasil menemukan benda pusaka yang dicari? Jika diitilik dari sinar aneh yang masih melayang di udara itu, jelas bahwa delapan pasukan angin puyuh itu belum berhasil mendapatkan barang pusaka yang dicari. Dan dari kata-kata K.I.S.I. Kim Kong tadi, urusan itu agaknya juga sudah diketahui luas oleh setiap orang Kang Ou. Dapat diduga bahwa orang-orang Kang Ou yang pergi mencari benda pusaka itu, pasti tidak sedikit jumlahnya. Dapatkah delapan pasukan angin puyuh melakukan teugasnya dengan baik? Karena mengingat kepandayan delapan orang itu, diam-diam ia merasa cemas. Tiba-tiba terdengar suara siululan tajam dan panjang, yang terbawa oleh tiupan angin. Suara itu meskipun tidak keras, tetapi terpisah dari jarak yang sangat jauh. Suara itu masih bisa di dengar dengan tegas, dapat diduga betapa tinggi kepandayan orang yang mengeluarkan suara siululan itu. K.I.S. Kim Kong dan Tok Heng Tai Hiap yang mendengar suara itu mendadak bungkam. Dengan sangat hati-hati memperhatikan suara itu. Semua hadirin dikejutkan oleh sikap dua jago tua itu hingga semua pandangan metode dialihkan kepada mereka berdua. Pelahan-lahan K.I.S. Kim Kong yang menunjukkan perasaan terkejutnya lebih dulu, kemudian Tok Heng Tai Hiap juga nampak terperanjat. Keduanya saling berpandangan, dengan serentak mereka berkata, Selaka, makhluk aneh si tua bangka itu benar-benar masih hidup, semua orang yang mendengar ucapan itu, tidak mengerti apa yang mereka maksudkan, orang-orang hanya menampakkan dua jago tua itu wajahnya pucat pasi, dapat diduga bahwa urusan ini bukanlah urusan biasa. Terutama Ho Hei Hang yang memikirkan keselamatan delapan anggauta pasukan angin puyuh, hatinya semakin gelisah. Ketika pandangan matanya beralih ke tempat di mana gadis baju ungu tadi duduk, gadis itu ternyata sudah tidak ada di tempatnya, begitu pun dengan laki-laki ceriwis tadi, bukan kepalang terkejutnya, ia pikir gadis itu pasti memerlukan pertolongan dengan segera, mungkin sudah pergi berobat bersama laki-laki T.A.D. Mengingat diri laki-laki ceriwis itu, Hei Hang merasa muak. Matanya yang liar, sifatnya yang ugal-ugalan, sikapnya yang ceriwis, segala galanya jelas menunjukkan tipenya seorang laki-laki yang tidak bermoral. Bagaimana juga, tidak sesuai menjadi pasangan gadis baju ungu. Ia terpaksa memberanikan diri, dan tindakan lebar berjalan menghampiri Casey Kim Kong, dan bertanya padanya, C.A.P.W.E., kemana perginya anakmu, bolahkah C.A.P.U.E. memberi T.A.Hukan kepada B.A.P.W.E. Casey Kim Kong yang sudah melihat anak muda tadi bercakap-cakap dengan mesra bersama anak lakinya, dianggap sahabat karit laki-laki ceriwis tadi, maka T.A.P.A. banyak pikir lantas menjawab, ia pergi berkunjung kepada pamannya, Ho Hei Hang segera teringat dari Ho atau H.A.T.O., Ia menggunakan kesempatan selagi semua orang curahkan perhatiannya kepada cahaya benda pusaka itu, dengan cepat pergi ke belakang kelenteng, kemudian dengan melalui rimba ke jalan raya lalu menuju ke barat. Tiba dekat tempang, tampak olehnya sinar lampu dan keluar dari deretan rumah bambu. Tanpa banyak pikir, ia segera menghampiri dan mengetok pintunya. Tak lama kemudian, Dari dalam terdengar suara menegur, siapa paman, numpang T.A.Nya, di mana tempat T.A.T.inggal Ho A.T.U.H.W. atau Lo Chiampo E. jawab Ho Hei Hang. Ada urusan apa Ho Hei Hang terkejut pikirnya, ia bebas menanya demikian, apakah ia adalah Ho A.T.U.H.W. atau sendiri ia T.A.T. tidak berani berlaku kasar, maka lantas bertanya, apakah paman adalah Ho A.T.U.H.W. atau Lo Chiampo E. sendiri lama tidak terdengar suara jawaban, Ho Hei Hang terpaksa menggedor lagi. Di luar dugaannya, pintu yang terbuat dari papan itu ternyata keras sekali. Tidak lama ia menggedor, terdengar pula suara orang tadi, kali ini nadanya penuh kemarahan, jelas merasa tidak senang atas perbuatan Ho Hei Hang. Ho Hei Hang buru-buru bertanya pula, Maaf numpang tanya apakah paman Ho A.T.U.H.W. atau Lo Chiampo E. mendengar pertanyaan itu, dari dalam rumah tidak terdengar suara lagi. Beberapa kali ia memanggil, tetapi tidak mendapat jawaban, hingga ia naik darah. Tapi mendadak ia ingat sifat aneh Ho Hei Hang. Ho Hei Hang terpaksa menggantikan H.T.U.H.W. mungkin pertanyaan yang diajukan berulang-ulang tadi menimbulkan kemarahannya, maka tidak mau menjawab. Oleh karena itu maka ia segera mencari akal. Ia tidak mau menggedor lagi, diam-diam mundurkan diri. Lama ia duduk di bawah sebuah pohon besar, setelah menganggap waktunya sudah cukup, ia balik ke rumah itu lagi dan mulai mengetok pintunya. Tak lama kemudian diiri dalam terdengar pula suara pertanyaan, siapa Ho Hei Hang buru-buru merubah suaranya, jawabnya, numpang tanya apakah Ho A.T.U.H.W. Tak Lo Chiampo E berdiam di sini? Ada urusan apa Ho Hei Hang yang dia merasa geli katanya, aku hendak menukarkan barang pusak aku dengan ilmu obat-obatan Lo Chiampo E. Suaramu seperti bukan orang yang sedang sakit. Apakah ada orang lain yang perlu diobati benar? Bolehkah Lo Chiampo E membuka pintu, supaya kita bisa masuk untuk berunding orang yang perlu diobati itu? Laki-laki ataukah perempuan? Perempuan, aku Ho A.T.U.H.W. atau selamanya tidak mengobati orang perempuan Ho Hei Hang merasa cemas, tolonglah Lo Chiampo E sekali ini saja. Bo Ampo E bersedia membayar dengan benda berharga. Orang tua dalam rumah itu mendadak membentak, bangsat, kau berkali-kali mengganggu orang, apa maksudmu Ho Hei Hang baru ingat bahwa dalam keadaan gelisah telah lupa merubah suaranya hingga dapat dikenali oleh orang tua yang berada di dalam rumah itu. Maka setelah ditegur demikian, ia menjadi gelagapan dan tidak bisa menjawab. Sesaat ia menjadi bingung lagi, tidak tahu bagaimana harus berbuat, mendadak pada saat itu pintu telah terbuka, seorang lelaki tua kurus kering berada di hadapan matanya, yang mengusir dirinya dengan perkataan kasar. Dengan cepat Matt Ho Hei Hang melirik ke dalam ruangan rumah itu, keadaannya ternyata sangat berhasil. Di atas meja terdapat banyak tumpukan buku suatu tanda bahwa penghuninya adalah seorang terpelajar. Tetapi ia tidak melihat lelaki ceriwi sanaknya Casey Kim Kong dan gadis baju ungu. Dengan perasaan kecewa ia menjawab, Bo Ampue adalah teman Kong Cuk Hei Si Kim Kong, tolong lo Ciam Pue beritahukan di mana adanya sekarang, karena Bo Ampue ada urusan hendak mencari dia, Ho A Chiu Hwe atau memandang padanya dengan sinar matu dingin, kemudian berkata, Aku tidak peduli kau sahabat siapa lekas pergi Ho Hei Hang yang beberapa kali sudi mengalah, tetapi masih mendapat perlakukan demikian kasar dari tuan rumah, darah mudanya bergolak, katanya dengan suara keras. Bo Ampue menghormati kau sebagai orang teingkatan tua, maka dengan sikap merendah aku minta pertolonganmu. Sungguh tak ku sangka sikap Ciam Pue masih tetap tak memandang mata orang, sehingga Bo Ampue kehilangan muka. Malam ini kalau Ciam Pue tidak mau memberitahukan di mana adanya anak lelaki Ke Si Kim Kong, Bo Ampue terpaksa hendak menggunakan sepasang tangan kosong, untuk belajar kenal dengan Lo Ciam Pue sambil berpeluk tangan, ia berdiri di hadapan Ho A Chiu Hwe atau matanya memandang tajam. Bo Cah, kau sebetulnya memiliki beberapa banyak kekurangan, berani berlaku bertingkah di hadapanku kata Ho A Chiu Hwe atau dingin. Dengan kepandayan ilmu obat-obatan Lo Ciam Pue mendapat nama baik di kalangan Kang O, tetapi dalam hal ilmu silat belum pernah dengar tentang kepandayan yang istimewa, Ho A Chiu Hwe atau tertawa dingin berulang-ulang, kemudian berkata, kalau kau berani merendam diri dalam empang itu dalam waktu kira-kira seperminum secangkir teh panas saja aku akan memberitahukan jejak keponakanku apa kau kira aku tidak berani kata Ho Hwe Hwe sambil langkat muka. Lalu berjalan menuju ke empang. Empang itu airnya biru, bening, tanpa banyak pikir. Ia lantas terjun ke dalam air. Ho A Chiu Hwe atau berkata sambil tertawa dingin, air dalam empang ini sudah kumasukkan ramuan obat, sehingga dinginnya luar biasa. Bagi orang biasa, sekalipun di waktu tengah hari, sinar matahari sedang panasnya, juga tidak berani mencoba, aku lihat kau baiknya kenal diri sedikit Ho Hwe Hwe yang sudah berada dalam air, badannya dirasakan sangat dingin mendengar ucapan itu, semakin menggigil. Tetapi adanya yang keras, ia tidak mau menyerah mentah-mentah. Meskipun dia sudah tahu bahwa air itu bukan air biasa, tetapi ia masih tetap hendak pertahankan diri. Sebentar kemudian, ia mengawasi lengan tangannya ternyata sudah mulai bengkak, otot-ototnya di lengan tangannya seperti ada binatang cacing berjalan, ia mengerti sudah kena ditipu oleh orang tua itu. Karena air bukan saja sangat dingin, tetapi juga bisa mengakibatkan darah dalam daging bergolak hingga dagingnya membengkak dan akhirnya urat-uratnya pada putus, ia sudah ketelanjuran menunjukkan sikap keras, tidak mau menyerah, kalau tidak bisa bertahan sampai waktu seperminuman secangkir teh saja, benar-benar akan kehilangan muka. Sejenak ia merasa bimbang, tetapi akhirnya ia mengambil keputusan hendak mencoba dengan mempertaruhkan jiwanya. Dengan mendadak, rasa hangat timbul dari dalam badan, hawa itu mengalir terus ke seluruh tubuhku, hingga rasa dingin lenyap seketika. Ia merasa heran dan bertanya-tanya kepada diri sendiri, barang apakah yang bisa menimbulkan perubahan ini mendadak. Ia ingat kepada batu kaca yang aneh, mungkinkah batu itu yang mengeluarkan khasiatnya? Hoa Chiu Hawe atau yang menyaksikan dari samping, ketika melihat wajah dan sikap Hohe Hang sedikit pun tidak berubah, dia agak merasa heran. Pikirnya, beberapa hari berselang Hoa San Lawan masih tidak sanggup menahan serangan hawa dingin dari situ sehingga terpaksa keluar lagi dalam empang. Tapi bocah ini yang usianya masih sangat muda sekali, bisa bertahan sekian lama, benar-benar sangat mengherankan. Barang apakah yang membuat dirinya dapat bertahan terhadap serangan hawa dingin itu sementara itu terdengar suara Hohe Hang bertanya, Hoa Chiu Hawe atau, waktunya sudah cukup atau belum? Hoa Chiu Hawe atau menghitung-hitung waktunya, sebetulnya sudah lewat, tapi ia tahu bahwa kekuatan hawa dingin dari air itu, semakin lama semakin kuat, maka ia pura-pura balas menanya, Hah, bocah, apakah sudah tidak sanggup bertahan hektometer? Bukan aku omong sombong, sekalipun merendam tiga jam lagi, bagiku juga bukan soal apa-apa, jawab Hohe Hong. Ia sudah mengerti khasiatnya batu mujijat dalam sakunya, adalah batu pusaka yang dapat menolak hawa dingin, maka ia berani menjawab demikian. Hoa Chiu Hawe atau membuka lebar matanya dan berkata, bocah, apakah kau mengandalkan kekuatan tenaga dalamnya, melawan hawa dingin? Jangan banyak bicara, waktunya sudah sampai atau belum? jawab Hohe Hang menyimpang. Sudah tidak ada alasan lagi bagi Hoa Chiu Hawe atau untuk menolak, maka lalu berkata, naiklah, kau menang Hohe Hang lompat keluar dari dalam empang, ketika angin meniup, sungguh aneh pakaiannya seketika itu juga sudah tertiup kering sendiri. Ciam Pue, sekarang harap Ciam Pue beritahukan di mana jejak keponakanmu demikian. Ia berkata, ia datang kemarin dengan membawa orang kawan wanita, minta obat dariku. Karena aku menolak, ia lantas. Berlalu menuju ke barat, jawab Hoa Chiu Hawe atau sambil menghela nafas. Dalam hati Hohe Kong merasa cemas tanyanya pula, mendengar Ciam Pue tidak mau memberi pertolongan kepada keponakanmu dalam melakukan ilmu tabibku, selama ini tidak pernah aku melanggar tradisiku sendiri. Karena keponakanku itu tidak membawa barang pusaka sebagai upah dan lagi pula orang yang dibawanya berobat adalah orang perempuan, yang aku tidak boleh mengobatinya, maka aku tobat, penirian Ciam Pue yang demikian kukuhnya, sehingga melihat orang yang sudah hampir mati juga tidak mau menolong, benar-benar sangat mengagumkan kata Hohe Hang tidak senang. Bocah kau jangan mengejek aku, sekarang aku ingin tahu apa sebabnya kau masuk dalam air deingin tidak terluka baik, aku hendak majukan suatu permintaan katakanlah, Bo Am Pue ingin tanya dulu, luka-luka perempuan itu Ciam Pue pernah melihatnya betul tidak kau benar-benar terlalu menghina aku si orang tua, kau harus tahu bahwa aku sudah mendapat gelar Hoa Ciu Hwe atau, bagaimanapun hebatnya penyakit atau luka itu, jelas tidak lolos dari sepasang mataku, jangankan hanya luka kecil yang tidak berarti itu. Hohe Hang yang diam merasa girang, tetapi ia tidak unjukkan di luar dan masih menanya terus, apakah Ciam Pue sudah tahu dengan obat apa untuk menyembuhkan luka-lukanya itu soal sepele, perlu apa kau teanyakan inilah permintaan Bo Am Pue. Bo Am Pue bersedia memberitahukan rahasianya dan apa sebabnya Bo Am Pue tidak terluka meskipun merendam setian lama dalam air diingin. Tetapi Ciam Pue juga harus membuatkan obatnya untuk menyembuhkan luka-luka perempuan itu. Hoa Ciu Hwe atau berpikir sejenak baru berkata, dia pernah apa dengan kau Ciam Pue jangan tanya soal ini, harap jawab mau atau tidak, sudah cukup Hoa Ciu Hwe atau yang ingin sekali mengetahui sebab-sebab dari rahasia diri Hohe Hang yang tahan dengan air dingin, lalu berpikir, dengan tidak langsung aku mengembati lukanya, ini tidak berarti aku melanggar tradisiku sendiri, oleh karena itu maka ia lantas berkata, baiklah kau boleh ceritakan rahasianya, tapi Ciam Pue harus berjanji teidakan, Hoa Ciu Hwe atau mengerti maksudnya, mendadak mementak dengan suara keras, apa artinya ini? Apakah namaku di luaran tidak cukup sebagai jaminan, supaya kau percaya? Maaf, karena Boa Mpue harus berlaku hati-hati, maka hendak minta ketegasan Ciam Pue, harap Ciam Pue maafkan kesalahanku dari dalam sakunya Hohe Hang mengeluarkan batu pusakanya. Hoa Ciu Hwe atau yang seumur hidupnya belum pernah melihat batu pusaka demikian besar seketika itu matanya terbuka lebar. Lama ia baru bisa bertanya, itu benda apa? Batu asyateahan hawa dingin, Boa Mpue berendam dalam air dingin tidak terluka itu adalah karena khasiatnya batu ini, Hoa Ciu Hwe atau menggumam sendiri. Batu ini memang merupakan barang yang luar biasa, koleksiku benda-benda pusaka-pusaka dan barang nasihat cukup banyak, tetapi tidak ada satu yang dapat dibandingkan dengan ini Aih. Aku benar-benar seperti kodok di dalam sumur harap Ciam Pue berikan resep obat seperti apa yang Ciam Pue sudah janjikan, kata Hohe Hang. Hwe A Ciu Hwe atau membalikan badan, masuk ke dalam kamar, tak lama kemudian balik kembali dengan membawa sebungkus obat dan diberikan kepada Hohe Hang. Hohe Hang seraya berkata, obat ini sifatnya keras, satu hari makan satu kali sudah cukup dalam waktu tiga hari lukanya akan sembuh. Hohe Hang menerima bungkusan obat dari tangan tabib panah itu, setelah mengucapkan terima kasih, lantas lari menuju ke barat. Malam itu, rembulan terang, cahaya ungu yang bersinar di atas gunung Suan Giam San, saat itu mendadak lenyap, Hohe Hang terperanjat, diam-diam mendoakan agar pasukan angin puyuh tidak mendapat halangan satu apa. Tak lama kemudian, mendadak ia merasakan ada orang mengikuti jejaknya. Ketika ia melalui jalan tikungan, matanya melirik, tampak olehnya orang yang mengikuti jejaknya itu ternyata seorang berpakaian pendek ringkas, gerakannya gesit, bagaikan kucing hendak menerkam tikus. Karena bentuk potongan orang itu mirip dengan Hoa Chiu Hwe Atto, kalau benar dia mungkin tertarik benda pusakannya hingga timbul maksud jahat. Ia mempercepat gerak kakinya tiba-tiba tampak sesosok bayangan orang berkelebat di hadapannya. Dengan cepat ia memburu. Jalan raya yang dilalui itu luas tanpa rintangan di kedua sisi juga tidak terdapat pohon, maka matanya dengan mudah bisa lihat ke arah jauh. Ia telah menampak dengan tegas bahwa bayangan orang itu adalah seorang tinggi besar, bentuknya agak aneh agaknya mirip dengan manusia. Tiba-tiba terlintas suatu pikiran dalam otaknya, mungkinkah bayangan orang itu adalah bayangan orang yang sedang memondong tubuh seorang lagi hingga bentuknya agak aneh. Seketika itu semangatnya terbangun, segera mengerahkan ilmunya lari pesat untuk mengejar bayangan itu. Di belakangnya tiba-tiba terdengar suara orang berkata dengan nada suara dingin, kau berani lari mendengar suara itu, bukan kepalang terkejutnya Ho Hei Hang bukankah itu suaranya Ho A Chiu Hwe Ato? Ho Hei Hang merandek dan menoleh ke belakang, ia lihat orang itu memiliki potongan badan sangat gagah, alisnya keren, matanya tajam, ternyata asing baginya maka lantas menegur, saudara ada keperluan apa orang itu dengan satu tangan memegang gagang pedang di pinggangnya, matanya menatap wajah Ho Hei Hang, lama baru berkata apakah kau bukan dia, sementara itu, bayangan orang yang di depannya itu kini telah lenyap. Ho Hei Hang yang terhalang oleh orang tidak dikenal itu dalam hati merasa kurang senang, maka dengan sangat mendongkol ia balas, menanya, dia siapa yang kau maksudkan aku benar-benar telah kesalahan berkata orang itu sambil meminta maaf, aku yang rendah adalah anggota perkumpulan Cheng Yahweh E yang sedang bertugas meronda, tadi aku melihat ada orang lari sambil memondong tubuh seseorang, orang dalam pondongannya itu adalah seorang wanita muda, maka Xiao Teh anggap orang itu pasti orang jahat, hingga lantas mengejarnya. Tak kusangka ilmu meringankan tubuh orang itu sangat mahir sekali, lagi pula juga sangat cerdik. Mungkin ia tahu ada orang mengejar, maka dengan menggunakan jalan yang berliku-liku sebentar sudah menghilang, Xiao Teh merasa penasaran dan terus mengejarnya, tetapi kesalahan anggap saudara sebagai penjahat. Maka Xiao Teh harap saudara suka maafkan kekeliruanku ini mendengar kata-katanya yang sangat merendah. Amarah Ho Hei Hang agak reda. Katanya, aku sudah dengar bahwa perkumpulan Cheng Yahweh E itu adalah perkumpulan orang-orang dari golongan baik-baik. Terus terang, aku juga sedang mencari orang yang saudara maksudkan tadi itu. Marilah kita sekarang mencari secara berpencaran. Saudara boleh mencari menuju ke arah timur sehabis berkata demikian dengan satu gerakan burung bangau melesat ke udara, sekali bergerak setinggi tiga tombak, kemudian melayang ke arah barat. Ketika kakinya menginjak tanah, baru saja hendak melanjutkan perjalanannya, telinganya mendadak menangkap suara halus yang timbul dari timpukan batu, yang terpisah tidak jauh dengannya. Ia buru-buru merandek dan memandang ke arah tersebut. Tempat itu banyak tumpukan batu besar-besar, sekitarnya kosong. Dari tempat itu dapat memandang keadaan di sekitarnya kira-kira sepuluh tombak, Ho Hei Hang tertarik oleh situasi tempat itu pikirnya, kecuali di belakang tumpukan batu itu yang mungkin dapat digunakan untuk sembunyikan diri, tempat kosong yang sangat luas itu tidak mungkin dapat digunakan untuk sembunyikan diri. Mungkinkah orang itu sembunyi di belakang batu itu? Dengan perasaan bimbang ia berjalan menghampiri tempat itu dengan sangat hati-hati. Tiba-tiba dari belakang tumpukan batu itu melesat keluar bayangan seseorang yang lalu menegur dirinya, lepe apa perlunya seorang diri kau datang kemari mendengar teguran itu Ho Hei Hang marah. Apa yang diduganya ternyata benar, walaupun demikian, di luar ia masih tidak menunjukkan sikap marah. Dengan sabar dan sambil tertawa ia berkata, Sia Otee Tadi baru dengar kata orang bahwa nona itu bukanlah kekasihmu loko, kalau begitu loko sudah membohongi Sia Otee benar-benar pandai bergurau, haha apa artinya perkataanmu ini tanya laki itu dengan perasaan T.A. senang. Ia sudah tidak keburu mencegah, hingga Ho Hei Hang sudah mengetahui semua, gadis baju ungu itu masih menyender di tengah batu besar dalam keadaan pingsan, pakaian bagian dadanya yang montok, juga tertampak samar-samar. Ho Hei Hang yang menyaksikan pemandangan itu, darahnya bergolak, ia berkata sambil tertawa mengejek, loko benar-benar sangat pintar, lelaki itu menunjukkan muka tidak senang, katanya. Hi Antue, kau jangan mengurusin urusan orang lain, jikalau teida aku nanti, loko Sia Otee tidak menyalahkan, tetapi dalam hal ini loko agaknya terburu napsu sedikit. Nona ini sedang terluka parah, apabila ada apa-apa bukankah itu berarti loko yang mencelakakan dirinya Hi Antue tidak usah mengurusi urusan orang lain, kau dengar atau tidak kata lelaki itu marah. Ho Hei Hang tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Apakah lantaran satu perempuan loko lantas meretakan perhubungan dengan Sia Otee aku tidak ada itu maksud? Hanya mengharap kau jangan coba merintangi urusanku, setiap orang harus mempunyai perasaan prikemanusian. Meskipun Sia Otee adalah orang dari golongan hitam, tetapi masih mengerti mana yang lurus dan mana yang bengkok. Perbuatan loko ini, bukan saja melanggar prikemanusian tetapi juga terlalu tidak tahu malu, teidak ubahnya dengan perbuatan binatang. Laki-laki itu ketika mendengar ucapan Ho Hei Hang seketika marah besar, tanpa banyak bicara lagi, lantas menyerang dengan tinjunya. Ho Hei Hang tiba-tiba bahwa lelaki itu adalah anak lelaki Casey Kim Kong, yang terkenal dengan tinjunya yang keras. Sebagai anak, sudah tentu mendapat warisan kepandaya ilmu silatayahnya, maka ia tak berani berlaku gegabah. Dengan mengerahkan seluruh kekuatan tenaganya, ia menyambuti serangan laki-laki itu. Dua-duanya sama-sama menggunakan tenaga penuh, maka ketika kekuatan kedua pihak saling beradu, segera timbul suara hebat. Kesudahannya lelaki itu terpental mundur tiga langkah, mulutnya banyak mengeluarkan darah. Ia sebetulnya memiliki kepandayaan cukup tinggi dan kekuatan tenaga dalamnya juga sudah cukup sempurna. Tetapi oleh dan karena tenggelam dalam air kata-kata pipi licin, hingga percuma saja ia mendapat latihan kepandayaan ayahnya, sebetulnya hanya merupakan satu macan kertas saja. Maka ketika mengadu kekuatan dengan Ho Hei Hong dalam tubuhnya terluka oleh serangan Ho Hei Hong, seketika itu juga tidak sanggup memberi perlawanan lagi. Dengan satu tincus ya ote saja loko masih tidak tahan, bagaimana masih hendak omong besar? Lekaslah berlalu dari sini, jangan sampai aku turun tangan lagi kata Ho Hei Hong. Baik-baik hian te demikian caranya perlakukan diiriku, di lain waktu pasti ada waktu aku membalasnya, sampai ketemu kembali di lain waktu, berkata lelaki itu gemas. Setelah itu, ia berlalu dengan tindakan sempoyongan. Ho Hei Hong mengawasi berlalunya kawan, itu kemudian berkata sambil tertawa dingin, kalau bukan karena aku pernah anggapkah sebagai to aku, bagaimana aku dapat membiarkan kau berlalu dengan tenang? Ia menghampiri dan berjongkok di samping gadis baju ungu, yang ternyata masih belum ingat orang. Mendadak ia sadar dan berkata kepada diri sendiri. Pantas tadi ia seperti teidur pulas dalam pelukan laki-laki itu, kiranya ditotok jalan darahnya. Dengan cepat ia membuka totokannya, gadis itu benar-benar saja lantas mendusin dengan membuka sepasang matanya yang diikuti oleh berbagai pertanyaan, ia bertanya kepada Ho Hei Hong, Ho Koko, kita berada di mana ini hati Ho Hei Hong sangat terharu, ia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Ketika pandangan matanya tertuju ke bagian dada gadis itu, jantungnya berdebar keras untung ia bukan bangsa dan wan. Maka tak sampai terganggu perhatiannya. Dengan cepat ia ulur tangannya membereskan baju gadis itu, kemudian ia duduk di sebuah batu, matanya memandang ke arah jauh. Dengan perasaan bingung gadis itu mengawasinya, kemudian memandang keadaannya sendiri. Perasaan malu mendadak timbul serta merta ia menangis. Ho Hei Hong memandang dengan sinar hambar, kemudian berkata padanya, Aku sudah memintakan obat untukmu, ia tidak dapat melanjutkan lagi, pikirannya terganggu. Meskipun dalam hati ingin menghiburi, tetapi ia tidak dapat menunjukkan sikapnya dengan terus terang, terpaksa berkata, Kau istirahatlah baik-baik, jangan banyak memikir, gadis itu tahu bahwa Ho Hei Hong kesalahan paham, lantas ia berkata, Aku-aku tidak pikirkan apa-apa Ho Koko, pikiran Ho Hei Hong merasa sangat kalut, ia sendiri juga tidak mengerti apa sebabnya. Gadis itu yang tidak mendapat jawaban Ho Hei Hong, semakin malu, menangisnya semakin menjadi-jadi. Kalau di waktu biasa, keadaan menyedihkan gadis itu, bagaimana keras hati Ho Hei Hong, juga akan tergerak. Tetapi kini keadaan berlainan. Ia mendadak merasa bahwa sikap kebingungannya itu tidak ada gunanya, sikapnya mendadak berubah, dengan suara agak kerasia berkata, Jangan menangis lagi, lekas minum obat ini, ia membuka bungkusannya. Obat bubuk dimasukkan ke dalam mulut gadis itu, kemudian berkata, Ini adalah obat buatan tangan Ho A Chiu Wato sendiri, pasti manjur, legakanlah hatimu, tapi pada saat itu matanya mendadak melihat secara kertas putih di mana terdapat tulisan yang berbunyi. Tulisan ini di tujukan kepada bocah, obat ini terbuat dari getahnya ular berbisa yang usianya sudah ribuan tahun, barang siapa yang memakannya, tidak akan tertolong jiwanya. Ku beri waktu padamu tiga jam, lekas kau bawa orang yang sakit itu kepadaku. Kalau sampai lewat batas waktunya dan ada kejadian apa-apa atas deiri perempuan itu, ini adalah salahmu sendiri, aku tidak mau menerima lagi di bawah terdapat tanda tangan Ho A Chiu Hwato. Sehabis membaca Ho Hei Hang mendadak berseru dan melompat tinggi, kemudian berkata dengan nada suara gusar, Tua bangka kau benar-benar berhati kejam, aku Ho Hei Hang akan adu jiwa denganmu. Gadis itu mengambil kertas yang dilemparkannya itu. Setelah dibacanya sebentar, wajahnya berubah, tetapi sedikit pun tidak menunjukkan rasa takut. Katanya sedih, aku mati teida apa, Ho Koko, harus dijaga baik-baik dirimu sendiri. Mendengar perkataan itu Ho Hei Hang merasa sangat terharu, tetapi sebentar kemudian ia sudah bisa berlaku tenang lagi. Ia pikir Ho A Chiu Hwato itu hanya menginginkan batu asiatnya lain tidak. Asal batu itu diberikan padanya, semuanya tentu beres. Kembali ia berpikir, jiwanya sekarang dalam keadaan berbahaya, dan Toh masih berkata demikian, apakah ia benar-benar telah jatuh cinta padaku. Pikiran semacam itu ia sebetulnya tidak berani membayangkan, tetapi saat itu ketika menyaksikan keadaan menyedihkan gadis itu, hatinya tergerak juga. Ia menyesal atas kelakuan hambar yang ditunjukkan tadi. Dengan perasaan terharu ia berkata, wei aktu dengan cepat akan berlalu, mari kaita lekas cari dia sehabis berkata tanpa menunggu jawaban Sinona, ia sudah menyambar tubuhnya dan dipondongnya, kemudian dibawa lari menuju ke arah Teimur. Dengan menyandarkan kepalanya di dada Ho Hei Hang, gadis itu berkata, ho koko andai kata Ho A Chiu Hwato tidak mau menerima bagaimana? Kalau ia tidak mau menyembuhkan kau, aku akan bunuh mati dia jawab Hei Hang dengan hati panas, hingga wajahnya nampak sangat menakutkan. Dia adalah seorang tamat, ia tentu ngincar batu wasiatmu, sehingga menggunakan akal kejah demikian, ho koko sekali-kali jangan terbitonar dengannya, aku tidak pentingkan batu wasiatku, asal kau sembuh, hatiku merasa lega. Berkali-kali kau demikian membela diriku, hatiku merasa sangat tidak enak. Jangan begitu, itu adalah suatu hal yang sudah seharusnya saat itu dasar hatinya sudah tergerak oleh sikap lemah lembut dan sungguh-sungguh dari gadis itu, beberapa kali ia hendak mengutarakan isi hatinya, tetapi selalu terganggu oleh bayangan wajah gadis kaki telanjang yang sebentar terbang sebentar menghilang. Ia tidak dapat menimbang mana satu yang lebih berat di antara dua jelita ini, yang menempati hatinya. Ia masih selalu merasa bahwa gadis kaki telanjang itu menantikan kabarnya dalam kesepian di tempat kediamannya di daerah selatan. Kalau ia mengalihkan cintanya, di daerah selatan kepada gadis lain ini berarti suatu pengkhianatan terhadap cinta gadis itu. Diam-diam ia menarik napas panjang. Dengan menindas perasaannya sendiri, ia kaburkan diri sambil menundukkan kepala. Tidak lama kemudian, deretan rumpun bambu yang teratur rati itu sudah tampak di hadapan matanya, Ho Hei Hang sangat marah dengan kepalan tinjunya. Ia menggedor pintu dan berkata dengan suara keras, Ho A-Ciu H-W atau, orang yang kau hendak ketemui sudah datang karena tidak mendapat jawaban dari dalam. Ia mendorong pintu dengan sekuat tenaga sehingga rumah yang terdiri dari bambu itu tergetar. Pintu yang terdorong kuat telah terbuka, Ho A-Ciu H-W atau dengan muka berseri-seri mengawasinya seraya berkata, Oh, kiranya kau. Aku seorang tua sudah lama menunggu, silahkan masuk Ho Hei Hang melangkah-masuk dengan langkah lebar. Setelah meletakkan gadis baja ungu di atas sebuah kursi bambu, ia berkata, Akal Ciam Pue sangat bagus, Bo Am Pue sangat kagum. Sungguh te aku sangka kau adalah seorang yang semacam itu Ho A-Ciu H-W atau tidak menghiraukan ejekan itu. Ia berkata dengan tenang, Kau ada urusan minta pertolongan dariku, sebaiknya sedikit sabar, jangan kau mengumbar napsumu, nanti kalau aku sudah naik pitam, batu asiatmu itu aku juga tidak inginkan lagi. Ho Hei Hang dapat mengerti maksud ucapan orang tua itu, dalam hatinya berpikir, bagiku sendiri kehilangan batu asiat adalah urusan kecil, tetapi, apabila tua bangka ini nanti marah dan tidak suka berunding denganku, bagaimana nasibnya gadis ini dengan cepat ia dapat mempertimbangkan urusan besar itu, untuk sementara ia terpaksa mengalah, dengan menindas perasaan sendiri ia berkata, Baiklah, kau semuhkan dia, aku akan menyerahkan batu asiatku tidak bisa, kau yang minta tolong dariku, harus lebih dulu menyerahkan batu asiatmu, kata Ho A Chiu Hwe atau sambil menggelengkan kepala. Jikalau Chiam Pue melanggar janji lagi, bukankah berarti aku akan kehilangan orang dan barang kedua-duanya kata Ho Hei Hang marah. Kalau begitu kau boleh keluar, aku tidak sudi dengan barangmu lagi, mendengar perkataan itu Ho Hei Hang segera naik pitam. Kau berani berbuat begitu, aku akan hancur leburkan seisi rumah teanggamu, Ho A Chiu Hwe atau memandang padanya dengan sinar matu dingin, lantas berlalu sampil berkata, terserah, dilihat dari sikap orang tua itu jelas sekali bahwa sedikitpun ia tidak teakut dengan ancaman Ho Hei Hang, hingga terpaksa berlaku sabar lagi, dengan nada suara luna ia berkata, begini saja, aku akan meletakkan batu asiatku ini di atas meja dan Chiam Pue menyembuhkan lukanya, setelah ia sembuh, batu asiat itu kau boleh ambil. Ho A Chiu Hwe atau yang mendengar tawaran itu, sejenak nampak berpikir, kemudian menerima baik. Ho Hei Hang mengeluarkan batu asiatnya dari dalam sakunya, lalu diletakkan di atas meja, dari atas meja itu ia mengambil sebilah belati tajam yang ada di situ, kemudian mengundurkan diri ke samping sambil berkata, sekarang waktunya tidak bisa diundur lagi, harap Chiam Pue lekas turun tangan, untuk apa kau mengambil belati itu Ho Chiu Hwe atau sambil tertawa dingin. Chiam Pue jangan anggap Bo Am Pue hendak menggunakan benda ini untuk menghadapimu, Bo Am Pue tahu benar bahwa kekuatan tenaga dalammu sudah sangat sempurna sehingga sudah kebal dari senjata tajam, tidak akan aku berbuat begitu gila. Dengan T.R.U.S. terang aku hanya khawatir Chiam Pue nanti melanggar janji lagi, maka aku harus waspada, jikalau terjadi apa-apa, aku akan menggunakan belati ini untuk menghancurkan batu asiat ini supaya kedua pihak tidak mendapatkan apa-apa. bersambung jelit 17.